Halo Profesional, berjumpa kembali di channel saya, Jonter Afonso, Trainer Proposional. Dalam serial video training tentang public relation, saya akan sharing saat ini tentang apa saja yang dibutuhkan sebagai seorang public speaker. Bagi sahabat sekalian, saksikan video ini sampai selesai. Public speaking, dia nanti akan mempengaruhi apa saja, mempengaruhi image. Nah, image siapa? Tergantung ya, apa yang dikomunikasikannya. Bisa image perusahaan, bisa image pribadi, atau image suatu organisasi, image-nya. Nah, itu ya, mempengaruhi nanti. Yang kedua, mempengaruhi brandingnya. Branding dari produk yang Anda tawarkan, jasa Anda tawarkan. Supaya apa kesan yang muncul ketika Anda berkomunikasi melalui diri Anda. Nanti berbicara kepada siapa, kita akan lanjut lagi. Jadi Anda paham, tentu berbicara di sini kepada publik. Public speaking berarti di situ ada unsur public. Nah, siapa itu public? Nah, public itu bisa kita definisikan secara sederhana adalah mengenai orang, ya, atau masyarakat, dimiliki masyarakat. Serta hubungan dengan atau mempengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. Nah, itu ya. Ada juga menyebutnya, Frank N. Jeff King menyebutnya, public adalah sekelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Nah, itu ya. Sedangkan Dozier and Grunick dibutuhi begini. Public adalah individu yang mendeteksi suatu masalah. Membicarakannya dan melakukan tindakan tertentu untuk mempengaruhi organisasi. Nah, itulah gambaran dari publik. Jadi publik itu pihak-pihak yang mempengaruhi terhadap organisasi. Jadi intinya, publik itu, ya, siapakah publik itu? Publik itu adalah yang dapat mempengaruhi terhadap organisasi, baik dari perusahaan atau pemerintahan. Bicara publik speaking, berarti Anda harus tahu siapa itu publik Anda. Tadi kalau tadi secara teorinya udah jelas, ya. Nah, publik itu dibagi dua. Ada publik secara internal dan publik secara eksternal. Maksudnya internal organisasi atau eksternal organisasi. Kalau bicara internal organisasi, berarti bagian dari perusahaan. Itu siapa saja. Anda berbicara kepada karyawan Anda, employee Anda, ya, karyawan Anda. Dan juga berbicara kepada shareholder Anda, pemilik modal Anda. Nah, itu internal perusahaan kita atau organisasi kita, begitu ya. Nah, berbicara kepada eksternal. Nah, publik yang kategorinya eksternal. Di situ bisa ada komunitas. Nah, komunitas di sini ada komunitas non-profit juga, ya. Di sini ada donor, ada legislator, ada volunteer. Nah, bisa kan gitu ya, eksternal kita. Nah, bisa juga eksternal di sini siapa? Ya, customer kita, kan ya, customer. Atau government, gitu ya. Atau special group, atau supplier. Atau siapa? Serikat. Nah, serikat buruh yang besar, kan gitu ya. Nah, para stakeholder, stockholder kita, ya. Investor kita. Atau juga kontraktor-kontraktor kita. Nah, komunitas. Atau juga asosiasi-asosiasi dari perusahaan yang kita satu grup. Ya, bagian dari misalnya asosiasi perbankan, asosiasi industri apa, kan. Nah, di situlah Anda mesti berbicara kepada mereka. Berbicara kepada internal, ya, public internal, dan public external. Nah, di sinilah membutuhkan satu kahlian, sahabat sekalian. Jadi, ketika Anda sudah memahami public, nah sekarang, apa itu public relation? Nah, ya, sederhananya kalau disingkat ya, hubungan dengan masyarakat. Masakan siapa? Ada internal, ada external. Nah, secara konsepnya, menurut World Assembly of Public Relations, disebutnya bahwa public relation atau PR adalah seni dan ilmu sosial yang menganalisa, ya, kecenderungan, memprediksi, akibat, ya. Memberikan saran kepada pemimpin, perusahaan, dan melaksanakan program menurut tindakan. Dan tindakan yang sebut rencana dan yang melayani kepentingan organisasi maupun masyarakat. Nah, itu sederhananya. Ada juga yang mengatakan bahwa public speaking adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik. Nah, ingat tadi ada internal, ada external. Yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan organisasi tersebut. Itulah jadi jelas ya, sahabat sekalian, bahwa organisasi ini berkomunikasi. Jadi, bagaimana memberikan kesuksesan. Nanti Anda boleh hebat, tapi kalau salah berkomunikasi dengan publik, bisa bahaya, sahabat sekaliannya. Bisa hancur suatu perusahaan. Sasaran utama untuk manajemen PR adalah bagaimana Anda di sini membangun hubungan yang lebih baik, yang lebih harmonis dengan stakeholder Anda yang utama, internal maupun external Anda. Nah, itu dia. Lalu mengembangkan, tanggung jawab, menjaga hubungan dengan para investor, para anadvinsil, agent-agent, pemerintah, dan semua level ya, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok lingkungan, kelompok kepentingan lain, serta tenaga kerja yang semakin beragam. Nah, jadi membangun hubungan di sini ya, membangun hubungan yang semua menjadi lebih baik. Nah, jadi sukses dari PR di sini tentunya kalau dia namanya profit organization, atau perusahaan yang profit, ya tentu akan terjadi pembelian lebih banyak ya, terjadi push-up produk ya, lalu ada yang banyak juga investasi yang akan meningkat, lalu disupport oleh para pengatur ya, perundangan-undangan. Nah, kalau dia non-profit organisasi, dia mendapatkan donor, mendapat donasi banyak dari para stakeholder-nya, kan begitu ya, lalu juga bisa pengaruhi para volunteer-nya, dan juga membership-nya makin banyak. Kalau dia pemerintah, tentunya di sini harapannya public speaking dari, public relation dari pemerintah itu memeningkatkan, ya, pembayar pajak kan begitu ya, karena tanggung jawabnya, supaya publik lebih berpartisipasi, dan jelas sedang apa yang dilakukan pemerintah. Jadi itu faktor suksesnya. Nah, oleh karena itu, skop pekerjaan dari PR, ya pertama, ya berbicara kepada umum tadi ya, berkaitan dengan aturan-aturan yang ada, bagaimana perusahaan. Tadi ingat tadi ada tiga bagiannya, apakah dia perusahaan swasta, atau dia non-profit, kayak LSM, atau dia pemerintah. Nah, tergantung ya skopnya. Yang penting juga dalam rangka apa? Kris komunikasi. Jadi, bagaimana diberkomunikasikan di sini ya. Kemudian juga, mungkin juga dalam rangka ada membangun hubungan dengan para investor, ya, membangun hubungan dengan investor, menjelaskan apa yang perkembangan yang ada. Atau juga bisa kaitan dalam rangka PR, karena ada merger atau akusisi. Nah, di sini ya penting ya. Yang berikutnya bisa juga kaitan dengan dalam rangka branding, atau corporate identity di sini ya. Atau marketing program, media relation, atau publicity. Nah, kalau dikaitan pemerintah dia, bagaimana dia menjelaskan cara umum. Nah, itulah beberapa skop-skop dari pekerjaan dari PR, dan juga sasaran utama dari PR. Tonton sampai selesai video ini, dan selalu ingat untuk subscribe. Klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda yang merlukan video untuk ngemandiri Anda. Sasaran dan fungsi dari media and PR. Nah, pertama, kita tahu ya, Anda membangun hubungan yang lebih baik dengan para stakeholders ini, baik intram maupun eksternal. Lalu, mengembang tanggung jawab menjaga hubungan dengan para investor, atau analisis-analisis financial, di pemerintah, di semua level, kelompok masyarakat, kelompok lingkungan, kelompok kepentingan lainnya, serta tenaga kerja, semakin berangkat. Jadi, untung jawab di sini. Nah, tentu nanti, bagaimana sepanjang sukses dalam berkomunikasi ya, PR di sini, tentu kalau Anda sebagai perusahaan swasta begitu ya, tentu nanti bisa menguntungkan perusahaan di sini. Ya, perusahaan di mana orang akan meningkat pembeliannya pada produk kita, lalu ada orang yang banyak, menstok lebih banyak, kan gitu ya, dan juga mendukung peraturan yang jauh lebih baik lagi bagi penggunaan kita. Nah, kalau Anda sebagai non-profit organization, maka begitu orang melakukan PR dengan baik, ya, misalnya Anda sebagai LSM, mendapat donasi makin banyak, ya, volunteer banyak-banyak terlibat, jadi membership-nya makin banyak. Nah, manfaat ketika Anda sebagai bagian pemerintah, maka di sini akan meningkat pembayaran pajak, ya, dari masyarakat kepada pemerintah, karena Anda semua terbuka sebagai pajak pemerintah, menyampaikan program pemerintah dengan jelas. Jadi, itulah mengenai manfaat ya, sama sekali yang terkait dengan PR. Tujuan PR, jadi, di sini adalah bagaimana membangun, ya, mutual understanding, saling pemahaman antara perusahaan dengan publiknya. Publik dua, ya, ada internal, ada external. Membangun corporate image, image Anda, ya, membangun opini, pendapat kepada organisasi Anda, dan akhirnya membangun goodwill, ya, and corporation, ya, jadinya baik semuanya menjadi jauh lebih bagus. Nah, oleh karena itu di sini, Anda harus membangun namanya meng-create, ya, membangun, ya, bagaimana komunikasi dua arah dan seterusnya, dengan baik, kan, begitu. Sehingga perusahaan, tujuan perusahaan menggunakan PR ini membuat terjadi relasi yang baik dan saling menguntungkan. Sekarang, sahabat perusahaan sudah memahami, ya, apa itu konsep secara public relation, apa saja secara total, ada public, kan, begitu, ada relation, bangun hubungan. Hubungan supaya apa? Bisa yang mempercaya. Nah, tergantung di sini, ya, ada dua, public itu dua, ada internal, ada external, yang Anda harus kuasai. Kalau internal itu, yaitu para sales holder Anda, dan juga, yaitu karyawan Anda. Kalau di luar, ada banyak, ya, kalau di luar Anda itu bisa customer Anda, ada LSM, ada pemerintah di sana, ada pemilik modal, investor, kemudian juga ada pemerintah yang mengatur semuanya. Jadi, ini harus dibangun. Jadi, pahami tujuannya, ya, tadi, ya, fungsi Anda sebagai PR sudah ketahuan di sini. Membangun hubungan tanpa saling percaya. Nah, akhirnya, efeknya, kalau Anda sudah mampu bagus, kalau Anda perusahaan, maka akan terjadi peningkatan pembeli produk Anda, ya, akhirnya profit Anda meningkat. Begitu, ya, kalau Anda sebagai perusahaan swasta. Nah, kalau Anda sebagai pemerintah, makin banyak, ya, masyarakat terlibat dalam perusahaan pembayaran pajak, karena Anda terbuka dari korupsi dan sebagainya. Terbuka pemanfaatannya yang digunakan. Nah, ketika Anda non-profit, ya, seperti LSM, begitu, ya, akan banyak dapat dukungan para donatur. Ya, kenapa Anda menceritakan, mempublikasi apa yang Anda lakukan. dan juga banyak volunteer terlibat dan juga menyenangkan bagi semua pihak. Jadi, tergantung kepentingan di sini. Oleh itu, sahabat sekalian, sekarang Anda sudah paham, semoga Anda akan mendapatkan pengetahuan baru, dan sukses menjalankan fungsi Anda sebagai PR profesional. God bless you. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax